Selamat pagi 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 Itu ada pertandingan antara World Chess Champion namanya Gary Kasparov melawan Deep Blue. Nah, Deep Blue itu adalah IBM Chess Computer. Ini adalah komputer sebetulnya. Tetapi begitu hebatnya dan akhirnya kita melihat pada tanggal 11 Mei 1997 di New York itu Kasparov kalah. Walaupun pada permainan pertama itu pada tahun 96, 10 Februari 96 itu Deep Blue yang dikalahkan. Dan kalau nanti sahabat Sonora mau iseng-iseng di buka Youtube-nya, itu di pertandingan pertama Kasparov itu memang melangkah pion lebih dulu. Dan dia memenangkan pertandingan. Pada tahun 97, satu tahun setelah itu mereka bertanding lagi. Dan ternyata Kasparov kalah dan kita melihat itu yang terjadi adalah dia melangkah dengan kuda lebih dulu. Tentu, tentu. Ini adalah kesimpulan yang sangat-sangat general lah ya. Karena tentu ada banyak faktor yang menyebabkan Kasparov kalah dalam pertandingan kedua. Entah mungkin dia lagi demam. Tetapi intinya adalah ini hanya sebuah ilustrasi. Di dalam kita bernegosiasi, dikatakan bahwa bukalah dengan pion. Artinya apa sih? Kita mesti bermain peran. Untuk yang namanya sahabat Sonora bisa mengerti artinya apa, saya mau mengajak Mbak Siska untuk bermain peran. Oke, oke. Di saat ini kita buat semacam skript ya. Ada skenario-nya. Katakanlah saya sebagai seorang sales warrior. Sebagai seorang account executive yang menjual satu barang. Kita ambil salah satu saja lah. Contoh, kita jual kain aja lah. Jual kain. Nanti teman-teman yang jual sebagai AO, account officer, jual produk-produk bank, atau asuransi, atau farmasi, atau otomotif. Nanti bisa disambung-sambungkan dengan peran ini ya. Oke, jadi pertama-tama, ini kita lagi di meja negosiasi. Oke, kita coba ya, coba ya. Jadi kita lagi di meja negosiasi ya. Ayo Mbak Siska, Ibu Siska, kita sudah berbicara sebelumnya di telepon dan Ibu mengatakan bahwa contoh-contoh warna yang sudah kami kirimkan beberapa waktu yang lalu tidak sesuai dengan yang Ibu Siska inginkan. Boleh kita diskusikan, Ibu Siska sebetulnya apa yang diinginkan? Iya, saya warnanya kelihatannya nggak cocok ya, nggak sesuai dengan warna yang sudah kami tetapkan buat pameran nanti. Saya ingin lihat ada warna yang cocok nggak ya, kira-kira? Iya, iya. Saya paham, Ibu Siska. Kira-kira warna seperti apa sih, Ibu, yang Ibu ada rencana nih, mau berikan di pameran yang akan datang ini? Warna utama pamerannya nanti tuh, kalau nggak salah, hijau, coklat, merah. Jadi hijau, coklat, merah ya. Ini kayaknya mungkin untuk persiapan lebaran nih pameran. Iya. Bagaimana dengan warna biru, Ibu Siska? Apakah biru juga cocok untuk pameran yang akan datang ini? Biru boleh juga, rasanya bisa masuk ya. Bisa ya. Baik, Ibu Siska kami bisa menyediakan warna-warna itu ya. Tapi kami perlu mengumpulkan stoknya dulu untuk keempat warna ini. Bisa sih, tetapi butuh waktu nih Ibu Siska, mungkin ya. Ibu bersediakan menerima tanggal pengiriman sedikit terlambat ya. Ini terlambatnya berapa lama ya, Pak? Ini kalau saya hitung-hitung ya, ini bisa sekitar tiga mingguan dari sekarang kami baru bisa kirim lho, Bu. Oh, tiga minggu ya. Boleh, boleh, nggak apa-apa, tiga minggu saya tunggu. Yang penting warnanya ada empat ya. Nah, ya, ya, siap. Jadi, sama Sonora, kita baru bermain peran. Bermain peran ini, ini kita monetiskan setelah nanti karena saya lihat nih. Saya udah ngeliat jam terus dari tadi ya, Pak Eloy ya. Jadi sudah bisa membaca mimik saya. Baik, sama Sonora, apa arti dari permainan yang tadi skenario yang sudah saya sampaikan bersama Pak Eloy Zaluku? Tetap bersama Sonora Network, kita akan tahu sesaat lagi. Silakan, ada di level kebahagiaan manakah Anda pagi hari ini. Juga bisa Anda sharing ke 0812-112-9200. Kita masih bersama-sama, sahabat Sonora pagi hari ini. Melalui program Sales Mastery and CEO Director Update. With Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales trainer, and performance consultant dari Capstone Group. Stay tuned with us, Sonora Network. Sampai Sonora, kembali di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales trainer, and performance consultant dari Capstone Group. Dan kalau Anda juga mau berbagi di level kebahagiaan, manakah Anda pagi hari ini? Seperti Pak Putra di Bali, semangat saya 8 levelnya, walaupun hujan. Ada pertanyaannya juga nih, kalau perusahaan kita belum dikenal bagaimana branding yang bagus? Baik, terima kasih Pak Putra. Kita tampung dulu pertanyaannya. Pagi hari ini kita sedang membahas mengenai peon dalam negosiasi. Iya, iya, iya. Buka dulu dengan peon. Jadi tadi ya yang kita roleplaykan itu, dalam dialog tadi itu Mbak Siska itu berbicara mengenai contoh teknik memulai dengan masalah yang relatif tidak penting, yaitu warna kain. Jadi peonnya itu si warna kain ini. Jadi seorang salesperson memang dia mesti mengerti betul tentang produk dan kesediaan dari stok yang ada. Karena apa yang bisa menjadi sesuatu yang mudah untuk di negosiasikan, itu dulu yang disampaikan di awal. Jadi ini memang butuh latihan. Semuanya itu kan harus dilatih dengan konsistennya. Nah, dengan mengetahui bahwa dia, saya sebagai salesperson tadi itu bisa mencapai kesepakatan pada poin yang tadi, yaitu tentang warna, maka pada langkah berikutnya saya menggunakan poin ini justru untuk mendapatkan kelonggaran dalam masalah waktu pengiriman. Oleh karena bisa jadi ya di dalam skenario tadi, di dalam perusahaan kami, itu yang menjadi cukup sulit untuk dinegosiasikan dengan klien adalah delivery timenya, waktu untuk pengirimannya. Maka ini memang harus disiapin sebelum sampai di meja negosiasi. Jadi saya mesti, teman-teman yang sedang mendengarkannya, itu mereka mesti memulai memikirkan dan di listing, di daftar, itu yang menjadi pion-pion di dalam anda bernegosiasi apa sih, contoh nih. Di dalam pekerjaan saya sebagai seorang yang memberikan training, coaching, dan consulting begitu, ada sesuatu yang biasanya itu muncul dalam percakapan saya dengan klien. Salah satunya adalah keinginan mereka bahwa hasil dari training itu nanti, itu bisa bertahan jangka panjang. Padahal kalau kita melihat dan kita mau jujur, ini hasil dari penelitian dari orang bernama Jack Welch. Ini adalah mantan CEO dari GE, dia menuliskan dari dalam bukunya berjudul Winning bersama dengan istrinya Susie Welch. Bahwa ternyata yang namanya soft skills training yang pernah dilakukan di GE, di perusahaan yang dia pimpin selama hampir 17 tahun itu, ternyata rata-rata 80% dari peserta training itu hanya bertahan dampaknya itu ya, 27 hari saja. Kecuali ada follow up tertentu dari pelatihan-pelatihan itu. Memang 20% itu karena orang-orang ini hatinya sudah siap, dia hanya butuh trigger saja, memang training itu bisa berdampak dan mengubahkan hidupnya, mengubahkan cara kerjanya. Ya, tetapi 80% hukum Pareto kira-kira itu membutuhkan follow up. Jadi yang menjadi pion saya ketika bernegosiasi dari awal saya sudah berbicara mengenai bahwa ibu dan bapak ini hasil training ini bertahan katanya ya, Lalu saya ceritakan itu bisa 27 hari, lalu kita ngobrol-ngobrol. Dan memang biasanya mereka penginkan hasilnya lebih lama. Maka ketika berbicara hasil lebih lama, maka nanti saya berbicara mengenai bisa bu, pak, tetapi kita perlu ada follow up-nya. Ujung-ujungnya itu memang berbicara mengenai professional fee atau investment pada akhirnya. Karena kalau saya negosiasi dari awal investment, ya itu adalah sesuatu yang lebih sulit dibandingkan saya berbicara mengenai dampak jangka pendeng dan jangka panjang. Jadi teman-teman sahabat sonora yang sedang mendengarkan, ini butuh pastinya latihan dan pemikiran. Saya mengusulkan teman-teman kalau mau mempraktekan buka dengan pion, maka ambil waktu minimal 1 jam dalam hari ini untuk listing down ya, yang mendaftar, yang menjadi pion-pion saya di dalam saya negosiasi apa saja. Temukan 3-5 pion anda sendiri, lalu apa yang menjadi negosiasi anda yang lain, tetapi itu cukup sedikit lebih sulit dibandingkan yang pion-pion tadi. Kalau anda bekerja di bank, di asuransi, apa sih kira-kira yang bisa anda kemukakan lebih dulu di awal, yang mana pion-pion nanti itu, itu bisa digunakan justru untuk anda memenangkan negosiasi secara keseluruhan. Jadi itu intinya adalah buka dulu dengan pion, hal-hal yang relatif lebih gampang untuk diiakan oleh si klien. Hal-hal yang mudah, lebih mudah untuk diiakan, seperti warna tadi itu kan, sesuatu yang lebih mudah dibandingkan berbicara delivery. Nah, itu adalah contoh, tentu, tentu, anda hanya bisa melakukannya dengan knowing your customer and knowing your product and services. Anda mesti tahu banget, tahu banget, apa itu? Mengetahui apa sih yang diinginkan dan dibutuhkan oleh customer anda, apa sih yang kira-kira menjadi komplain atau keberatan-keberatannya yang dianggap penting, dan demikian juga dengan availability dari produk jasa anda. Nah, dengan ilmu dari kedua ini, knowing your product and services, juga knowing your customer, itu akan membuat anda lebih mudah untuk memikirkan pion-pion mana yang bisa anda gunakan di negosiasi awal. Oke, jadi udah ya, itu pion dulu yang pertama ya, tekniknya. Lantas ada teknik apa lagi nih? Ini teknik yang lainnya kita berbicara tentang yang namanya adalah kombinasi ya. Ini masih berbicara mengenai catur, Mbak. Nanti setelah itu kita berbicara mengenai teknik yang lain ya. Ini berbicara mengenai, itu ya orang yang jago mancatur, dia udah tahu tuh, waktu kuda jalan, waktu pion jalan, atau yang lain jalan, itu tidak jalan sendirian tanpa tujuan keseluruhan. Jadi dia udah tahu tuh, nanti kalau saya mengangkat ini, gerakin ini, nanti saya akan gerakin itu, dan semuanya. Nah, kalau masih pemain catur yang amatiran, ya biasanya ya, berjalan sendiri-sendiri saja. Nah, di dalam kita bernegosiasi, juga ini menjadi ilustrasi yang penting ya. Bahwa dengan cara yang sama, daripada menumpahkan berbagai isu di atas meja negosiasi, dan membiarkannya berdiri sendiri-sendiri di sana, gunakan isu-isu tersebut secara bersama-sama, dan bisa jadi, Mbak Siska, seorang salesperson mengalah untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Hal-hal yang ya bisa dikatakan sepele, guna mendapatkan kemenangan atas masalah atau isu yang lebih besar. Nah, kita perlu bermain peran juga ini. Oh gitu ya? Oke, saya coba, saya coba. Kita bermain peran, saya menjadi seorang sales warrior-nya, Mbak Siska jadi prospeknya ya. Jadi Mbak Siska, kita mau mempercayakan mengenai garansi ya. Karena untuk produk-produk yang Mbak Siska mau beli ini, biasanya ada garansi memang, tetapi itu diperhitungkan, berapa lama garansinya dihitung berdasarkan harga per unit, Mbak Siska. Oh gitu ya? Berapa besar tuh hitungannya untuk nambah biaya saya? Iya, saya udah hitung nih Mbak Siska ya. Kalau untuk yang pemesanan saat ini sih, Mbak Siska bisa dapat 22 ribu per unit, Mbak Siska. Dan kami bisa menawarkan 20 ribu dengan garansi 2 tahun. Gimana kalau 3 tahun aja garansinya? Iya, iya. Tambah deh. Bener sih, klien-klien kami yang membeli produk ini biasanya meminta 3 tahun. Tapi sulit Mbak Siska, mohon maaf nih ya. Karena, tapi mungkin, mungkin itu bisa saja ya. Kami, tapi mesti menaikin harga Mbak Siska. Kalau Mbak Siska mau 3 tahun, harga per unit ini bisa jaya 26 ribu loh ternyata. Karena, ya itu pun tanggal pengirimannya bisa dipercepat juga sih. Nah, kalau Mbak Siska bisa menyempakati di angka itu, maka garansi bisa 3 tahun dan kami bisa melakukan pengiriman minggu depan. Oh, oke, oke. Kalau begitu, karena garansi ini penting buat perusahaan kami. Iya. Oke, jadi mungkin ya? Mungkin, mungkin banget. Jadi gini loh, sahabat sonora, ini kita lagi kombinasi antara harga, dan kita kombinasi dengan yang namanya adalah, apa itu tadi itu ya? Garansi, ya. Harga dan garansi, ya. Jadi, sales warrior dalam skenario ini, saya ya, itu menggunakan 3 unsur sekaligus. Yang pertama, garansi. Yang kedua, harga. Dan yang ketiga, tanggal pengiriman. Jadi, daripada, oh, kita negosiasi hanya tentang garansi saja. Itu kemungkinan besar, itu prospek, itu keberatannya, itu fokus pada garansi saja, dan kita, itu akan menjadi negosiasi yang sangat pelik pada akhirnya, ya. Jadi, ini adalah teknik yang mana kita berbicara mengenai garansi, kita hubungkan dengan harga, kita hubungkan dengan tanggal pengiriman, untuk mendapatkan kelonggaran yang signifikan dari pelanggan, yaitu peningkatan harga, yang bisa menjadi tadi yang 4 ribu rupiah itu. Ya, jika kita hanya bernegosiasi dengan harga, ya sekali lagi. Itu menjadi satu negosiasi yang umumnya, umumnya itu ya, salesperson itu akhirnya malah, dalam artian, kalah, dalam, kalau hanya berdiri sendiri saja. Jadi, sekali mendayung, dua, tiga pulau terlampaui, gitu ya. Persis, persis, persis. Kita akan kembali lagi nanti, sahabat Sonora, silakan tanggapan atau pertanyaan Anda, masih sempat bisa Anda kirim lewat SMS ke 0812-112-92-00. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, kembali di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only teocentric motivator, sales trainer and performance consultant dari Capstone Group. Masih seputar negosiasi, begitu banyak teknik yang harus dikuasai. Tadi yang terakhir, kita sudah bicara mengenai, sekali mendayung, dua, tiga pulau terlampaui, gitu ya Pak Ewan. Kombinasi. Kombinasi, ya teknik kombinasi. Kombo. Iya, iya. Nah, ini ada trik-trik yang lain. Umumnya, ini sudah banyak orang yang menggunakan, jadi ini lebih ke reminder saja, ya. Jadi, ada yang namanya itu, permainan polisi baik dan polisi jahat, ya. Jadi, waktu negosiasi, itu ketika klien kita, meminta harga yang lebih rendah, begitu ya, atau delivery-nya dipercepat, ya. Atau mungkin payment system-nya diperlambat, sampai dua bulan, tiga bulan, ya. Maka, biasanya si salesperson tuh, nggak boleh langsung menjawab, ya, tahu nggak juga sih. Jadi, biasanya dia menjadikan atasannya, sebagai polisi jahatnya, ya. Jadi, dia bisa mengatakan, Pak, kalau saya sebetulnya mau aja kasih, Pak. Ya, tetapi, atasan saya sudah memberikan kami, atau mungkin bisa dibilang sebagai, peraturan perusahaan, memang hanya payment itu paling lama, 30 hari, ya. Dan, ini juga yang membuat, ini loh, jadi, salesperson itu, waktu negosiasi pertama, itu bahkan disarankan, jangan ajak decision maker terakhir. Jangan mengajak atasan Anda, oleh karena, itu memberikan Anda peluang, itu mengurangi peluang Anda, untuk menggunakan trik ini, ya. Jadi, bayangkan, dari, negosiasi pertama, itu, atasan sudah hadir di sana, mendampingi, ya. Jadi, waktu nanti, klien meminta penurunan, harga, itu, trik ini, susah untuk digunakan. Iya, iya. Jadi, sebaiknya itu, jangan diajak. Ataupun, kalau diajak, ya berpura-pura saja lah, kita punya partner perusahaan. Tetapi, Pak, nanti kami akan tanyakan, kami punya tim, yang biasanya, harus memutuskan, bagaimana ini ya. Nah, itu ada trik-triknya yang lain. Nah, trik yang berikutnya, itu berbicara, misalnya, yang namanya adalah, gertak sambal. Iya, jadi, biasa lah. Itu kalau misalnya kita, ini juga banyak digunakan, sebagai reminder saja. Itu, kalau kita lagi belanja, di, ya mungkin kita mau beli, mobil bekas, misalnya gitu ya. Itu kan pastilah, kita, kalau kita sang pembelinya, ya biasanya kita memberikan, harga tertentu. Tentu, setelah kita melakukan, survei-survei, dan kalau, si penjual tidak memberikannya, yaudah Pak, sorry, kita jalan aja deh, lalu kita pergi. Atau kita belanja, di tempat yang memang, ya mungkin di Mangga 2 lah, atau di mana begitu. Tetapi, kalau kita sebagai seorang penjual, ini harus hati-hati juga ya. Kita nggak boleh, dengan, kita tahu bahwa di luar sana ada pembeli yang memang bisa gertak-gertakan seperti ini, yang kadang-kadang kita akhirnya takut juga kehilangan pembeli, apalagi ya kan kita harus capai target. Jadi, ya ini namanya teknik negosiasi itu kan tergantung situasi, ya, tetapi itu bisa digunakan. Dan yang lainnya yang menurut saya cukup baik adalah silent. Ini adalah salah satu teknik untuk berdiam diri, hening. Jadi, waktu kita di meja negosiasi, kita udah ngomong mana yang harga, kita udah bicara mengenai investasi, dan ternyata ini klien kita push terus, push terus. Dan, kadang-kadang kita mesti berani untuk mengatakan, sorry loh Pak, ini berat ini. Kita udah hitung, 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 hitung ya, yang bisa kita berikan adalah ini, dan kami sudah sampaikan loh, benefit yang Bapak akan dapatkan dengan ini, 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 lalu sampaikan semua benefit yang sudah dipersiapkan, lalu diam. Oh, berapa detik tuh? Nah, ini adalah sekali lagi seni. Seni. Mungkin ya, sekitar 30 detik begitu, pun bisa, bisa, bisa. Karena itu memberikan signal kepada klien bahwa, Anda serius. Ini, Anda lagi menekan dia dengan cara hening. Itu adalah sebuah, sebuah teknik. Karena banyak teman-teman sales ini ya, dan terus serang saja, kadang-kadang juga saya, merasakannya, itu, hening itu gak enak, masih sekarang. Iya. Diam itu gak enak. Gak enak. Tetapi sebetulnya, itu bisa memberikan tekanan kepada lawan bicara kita, bahwa, saya serius ini. Bahwa saya gak bisa telah hening. Anda harus mengambil keputusan. Ambil keputusan. Ya, jadi, itu salah satu yang digunakan. Dan sekarang, seperti tadi yang sudah saya janjikan, justru saya mau berbicara kepada teman-teman, yang orang tua sekarang. Karena, ini ada satu buku, yang diterjemahkan oleh Gramedia, buku ini dalam bahasa Inggris, saya sudah punya sejak satu tahun yang lalu, tetapi juga sekarang ada di Gramedia, judulnya Getting More. Kok gak cerita sih Pak Eloy ke saya, kalau gitu kan saya cari juga. Karena buku-buku saya ini kan banyak, semua diterjemahkan oleh Gramedia, jadi ya saya promo Gramedia. iya siapa tahu Pak Wandi mendengarkan saya. Ya, jadi, ada, ini buku yang bagus sekali. Dan itu juga alasan, kenapa kita bahas, segmen terakhir mengenai negosiasi. Setelah saya baca ya, saya akhirnya ngerti loh, saking pentingnya negosiasi, tetapi banyak orang yang tidak belajar baik-baik. Ya, itu ada satu di dalam buku itu, berbicara mengenai pentingnya emosi. Bahwa ternyata orang itu waktu membeli, itu tidak selalu rasional. Yusru emosional. Dan waktu kita berbicara kepada anak-anak, seringkali juga emosi yang bermain. Jadi sahabat sonora ini, saya bacakan ada satu pengalaman dari orang bernama Lisa. Dia mempunyai seorang putri yang berumur 5 tahun. Jadi waktu saya baca, saya ingat anak saya juga, Kinan, baru mau berumur 5 tahun. Pada suatu pagi hari Sabtu, gadis cilik itu terjatuh dan dahinya berdarah karena tergores sudut lancip meja dapur. Anak itu namanya Aubrey. Ini juga nama yang bagus. Jadi sahabat sonora, kalau nanti punya gadis ya, anak gadis, berikan nama Aubrey. Tulisannya A-U-B-R-E-E. Bagus sekali namanya. Aubrey. Dalu menangis, si histeris, nah kakeknya, kungkungnya ada di sana tuh. Yang ternyata, jadi ayahnya si Lisa, panik dong ya, kakek-kakek, kungkung begitu ya, anaknya, cucunya lagi berdarah itu ya. Nah, Aubrey, jelas ya harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan jahitan. Namun, Aubrey menolak pergi. Dia berpegang erat-erat pada meja. Tak ada seorang pun yang bisa melepaskan jari-jari mungilnya dari meja dapur. Lisa ibunya hampir histeris juga. Tapi tiba-tiba, dia terdiam. Karena dia pernah mengikuti satu mata kuliah yang diajarkan oleh orang bernama Stuart Diamond. Lalu dia pikir, harusnya kan aku bisa menggunakan teknik negosiasi ini. Teknik negosiasi bukan hanya di tempat kerja saya sebagai seorang sales. Tetapi kemudian dia berpikir, apa yang bisa saya lakukan? maka yang dia lakukan adalah dia itu berjalan mendekati putrinya dan menyentuh lengannya dengan lembut. Nah, ini tadi waktu kita juga berbicara mengenai tatapan mata, gerakan-gerakan. Jadi dia menyentuh dengan lembut tangan anaknya. Lalu dia mengatakan kalimat ini. Aubrey, apakah mami menyayangimu? Tanya Lisa pada Aubrey. Aubrey dengan muka masih menangis begitu, dia mengatakan, Iya, mami. Lalu anaknya mulai menenangkan dirinya. Lalu Lisa mengatakan pertanyaan yang kedua. Apakah mami akan melakukan sesuatu yang menyakitimu? Tanya mami Lisa kepada Aubrey anaknya. Dan masih terseduh, Aubrey, No, mami. Enggak, mami, katanya ya. Nah, lalu mami yang ngomong begini kalimat yang ketiga. Ketika kita tumbuh besar, Aubrey, Apakah kita harus melakukan sesuatu yang kadang kita tidak sukai? Sambil mengatakan itu dengan wajah yang penuh dengan kasih sayang, senyuman kepada anaknya. Lalu anaknya menjawab, masih menangis terseduh. Yes, mami. Lalu maminya itu, Mami punya bekas jahitan lho. Lalu maminya memperlihatkan bekas jahitannya ya. Kungkung juga punya lho. Apa, kakek juga punya lho. Mereka pastinya sudah ada... Pernah luka ya. Iya, pernah luka gitu ya. Lalu kakeknya juga memperlihatkan, Iya, ini juga kakek pernah luka lho. Dan ternyata dengan kalimat-kalimat ini, Aubrey mulai tenang, dan pelan-pelan tangannya dibawa masuk mobil dan ke rumah sakit. Nah, ini adalah bagi yang punya anak ya. Ini mengerti sekali ya. Jadi, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan juga kepada anak-anak kita ya. Dan ternyata, pelajaran seperti itu dibaca oleh seseorang. Dan seseorang itu ternyata waktu pergi ke rumah sakit, itu dia mendengar ada satu anak yang lagi nangis-nangis histeris ya. Dan kita bacakan juga kejadiannya ya. Jadi, yang terjadi adalah seorang penasihat keuangan di Long Island katanya. Suatu hari, namanya Craig pergi ke laboratorium medis setempat untuk melakukan cek darah rutin. Di ruangan sebelah ada seorang gadis muda, kira-kira berusia 5 tahun, yang berteriak sekuat tenaga seakan dia sedang disiksa. Lalu gadis kecil itu juga akan melakukan cek darah, tapi tidak memperbolehkan perawat menusuk lengannya dengan jarum. Sang ibu yang segera dibantu perawat menahan anak perempuan yang meronta-ronta itu, sementara perawat kedua berusaha menusukkan jarum suntik ke lengannya ya. Itu benar-benar satu mimpi buruk buat anak-anak itu. Dan ini kalau dibiarkan, anak ini bisa trauma lho. Lalu si Craig ini, dia pernah belajar teknik seperti yang dilakukan Lisa tadi, yang diajarkan oleh dosen mereka yang namanya Stuart Diamond itu. Lalu dia memutuskan untuk membantu ya. Dia pergi ke ruangan anak itu dan minta izin kepada ibu, sang anak perempuan itu untuk bicara dengan anak perempuan itu yang didapatkannya ya. Lihat aku, kata Craig kepada anak itu. Katanya dengan penuh empati kepada anak perempuan itu. Lihat aku, look at me katanya. Nah orang-orang di sekelilingnya bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan ya. Nah gadis kecil itu melihat ke arah Craig. Lalu Craig bertanya, Apakah menurutmu ibumu mencintaimu? Tanya Craig lembut ya. Lalu anak ini dia mulai tenang, dia pikir-pikir ya. Lalu diulang lagi kalimatnya oleh Craig. Apakah menurutmu mami mencintaimu? Yes, katanya agak gadis kecil ini. Jawab anak perempuan itu. Lalu pertanyaan Craig yang kedua. Apakah kau pikir ibumu akan melakukan sesuatu yang menyakitimu? Anak ini nunduk, dia mikir. Lalu ditanya lagi. Gadis kecil yang cantik, apakah menurutmu ibumu akan melakukan sesuatu yang menyakitimu? No, kata gadis ini. Craig melakukan keseluruhan ya. Proses yang seperti itu. Dengan beberapa variasi tentunya ya. Jadi ini kan seni lah. Negosiasi itu kan seni ya. Menggambarkan. Lalu dia menanyakan yang ketiga. Menanyakan yang ketiga. Tidakkah engkau ingin merasa lebih baik? Lalu ketika gadis kecil itu sedikit tenang, dokter dan maminya tidak bisa membuatnya lebih baik kalau mereka tidak melakukan tes ini ya. Dan dua menit, kata Craig gadis kecil itu menjadi tenang dan siap untuk disuntik. Jadi begini loh. Secara rasional, anak itu tahu kok bahwa yang tadi si Aubrey harus ke rumah sakit. Secara rasional. Tapi secara emosional dia tidak siap. Begitu juga dengan gadis kecil yang di ruang medis ini. Secara rasional harusnya dia tahu kok bahwa ini penting baik buat saya. Tapi emosionalnya dia tidak siap. Dan kadang-kadang waktu kita bernegosiasi, kita memaksakan pikiran rasional kita. Tidak akan jalan. Jadi di dalam teknik-teknik negosiasi, salah satu hal yang penting adalah tempatkan dirimu di posisi lawan bicara Anda. Jadi itu role play terjadi. Dan itu yang sudah dilakukan. Dan ini bisa dipraktekan juga oleh ibu-ibu ya. yang ada di luar sana yang sedang mendengarkan kita. Jadi tidak boleh dengan terus merontak-rontak, kita marahin dia terus, justru dia akan trauma. Jadi ada tiga pertanyaan-pertanyaan tadi yang bisa, emosinya disentuh. Jadi pikirannya teralih gitu ya. Teralih ya. Itu teralih. Jadi bukan, dialihkan dia bukan pada suntiknya saja. Tapi pertanyaan. Perasaannya. Perasaannya ya. Ibu yang mencintai dia. Apakah ibu akan menyakitimu? Tidak. Apalagi disampaikannya dengan tatapan wajah, yang penuh cinta kasih, empati ya. Dengan kata-kata yang lembut, dengan sentuhan pada punggungnya, dengan suara yang lembut pada kupingnya. Itu adalah hal-hal untuk mempengaruhi emosi seseorang. Ya. Jadi ternyata negosiasi sudah dimulai dari rumah kita sendiri ya. Oh betul. Dari anak-anak kita sudah mulai. Juga untuk suami istri yang mungkin pagi ini lagi ribut ya. Bisa jadi. Ya, suami istri minta uang belanja lebih dari sebelumnya. Dan suami yang sudah kerja mati-matian merasa, ini istri kok gak ada syukur-syukurnya ya. Malah minta terus akhirnya ribut. Ini juga negosiasi. Iya. Iya. Aku inginkan negosiasi ya dalam kehidupan kita. Mulai dari rumah. Dan tidak hanya dalam hal penjualan. Negosiasi politik juga. Coba-coba kan. Bisa diangkat bukunya sih jadi penglihatan. Siap. Tenang. Judulnya apa? Getting More. Iya, getting more. Ada gambar kucing sama anjing. Sama anjing ya. Mereka bernegosiasi juga. Iya. Tentang, deng. Ya, apa-apa, apa-apa. Baik, sahabat Sonora. Nanti kita kembali lagi. Masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Saluku. The one and only teocentric motivator. Sales trainer and performance consultant dari Capstone Group. Stay tuned with us. Stay tuned with us. Sonora Network. Ya, sahabat. Kita masih bersama-sama di segmen terakhir kali ini. Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Saluku. The one and only teocentric motivator. Sales trainer and performance consultant dari Capstone Group. Mau tanya judul bukunya tadi dari Pak Rianto? Ya, judul bukunya Pak Rianto ini baru keluar di negara media ya. Getting More, Tak Ada Hari Tanpa Negosiasi. Ini oleh Stuart Diamond. Ini adalah seorang yang mengajarkan tentang negosiasi selama 35 tahun di Harvard Business School dan MBA dari Wharton ya. Wharton Business School. Jadi saya mendapatkan si buku ini bagus sekali. Khususnya bagi orang tua yang mau belajar juga bagaimana bisa bernegotiasi dengan anaknya. Itu ada satu bab. Judulnya adalah Anak dan Orang Tua. Oke. Bagaimana orang tua nanti bisa belajar ya. Bagaimana ketika anak itu sulit tidur di malam hari. Ya. Dan lu biasanya, ayo tidur dong. Padahal mereka lagi main deh ya. Atau tidak mau melepaskan iPad dari tangannya. Tidak mau melepaskan gadget. Lalu nanti diberikan di sana salah satu caranya ya negosiasi. Nah, ini ada angka jam nih. Ini kalau jarumnya ada di sini, kamu berhenti ya. Dan itu negosiasi lalu 10 menit kemudian datang lagi. Biasanya anak tidak selalu berhasil. Tidak selalu berhasil. Tetapi umumnya itu efektif daripada dimarah-marahin atau langsung ambil iPad-nya. Karena kalau Anda melakukan pemaksaan seperti itu, anak ini belajar mengenai kekerasan dan agresifitas yang negatif. Sehingga nanti waktu mereka besar, waktu mereka menginginkan sesuatu, itu bisa dia tarik mainan temannya. Dan akhirnya malah di dalam sosial nanti mereka biasanya itu kurang berhasil ya. Pak, ini ada yang ngajak negosiasi nih. Pak Agus Di Sidoarjo. Pekerjaannya security. Punya usaha membuat sangkar burung. Banyak pesanan. Tapi tidak dapat memenuhi pesanan karena kurangnya waktu. Gimana dong Pak? Pak, ini tanda-tanda Bapak sudah berpindah kuadran. Dari employee menjadi business owner. Yang full. Jadi Bapak, kalau memang Bapak sudah merasa usaha Bapak maju ya. Udah Pak, berantikan diri aja Pak. Loncat aja Pak. Keluar dari security Pak. Dan Pak, fokus aja Pak. Itu dengan sangkar burung itu. Jadi Bapak jadi pengusaha sangkar burung. Wah. Ya, tidak segampang itu jawabannya. Tetapi dengan apa yang Bapak sampaikan ini. Ya sudah Pak, kalau memang masalahnya adalah waktu. Masalahnya adalah waktu adalah ya memang harus Bapak fokus aja. Ya, dan saya salut dulu. Salut sekali nih. Ini pelajaran bagi teman-teman semua security. Ada seorang security. Dan punya bisnis sangkar burung. Dan sekarang sudah banyak pesanan. Justru sekarang masalahnya adalah. Saya nggak ada waktu untuk memulatnya. Pak, keluar aja dari security Pak. Jadi pengusaha. Sebelum tahun ke depan. Bapak jadi konglomerat sangkar burung di Surabaya. Amin. Nah, kita sampai. Di sini Sudu Arno Jawa Timur. Di kesempatan terakhir, Pak Eloy kesimpulan kita. Kesimpulannya. Sahabat Sonora berbicara tentang negotiation techniques for sales warrior. Ini adalah ilmu yang harus dipelajari. Itu sebab kita ada tiga segmen. Tiga sesi ya. Dan tadi kita sudah berbicara mengenai peon lebih dulu. Ya, cari hal-hal yang tidak terlalu signifikan. Untuk jadikan sebagai umpan awal ya. Ya, lalu kombinasi. Lalu kemudian di situ ada berbicara mengenai siapa polisi jahatnya. Jadi intinya berbicara mengenai decision maker utama. Itu jangan dimunculkan di awal. Ya, dan jadikan itu sebagai trik Anda untuk negosiasi harga, delivery, dan sebagainya ya. Dan kita berbicara tadi mengenai anak-anak ya. Bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk lebih negosiasi. Jadi, negosiasi advanced negotiation techniques for sales warrior ini harus dipelajari. Dan ada teknik-tekniknya. Ya, ini sendiri akan menjadi bahan dari buku. Yang saya lagi berjuang, Pak Siska. Setelah lebaran, buku itu akan muncul di Gramedia. Oh, kita tunggu ya. Dan sahabat sonora, semoga apa yang sudah disampaikan Pak Eloy pagi hari ini bisa bermanfaat besar untuk kita semua. Akhirnya Randy dan Siska pamit. Saya Siska. Saya Eloy katakan. Yes, I can. Keep the smile and happy selling.